Terima kasih. Alam Ya'kikum Rasulullahum Ya'kosunna'alaikum. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu Rasul-Rosul dari kalanganmu sendiri? Yang maksud dari Rasul-Rosul dari kalangan sendiri itu apakah bisa ditaksirkan dari golongan jin juga ada Rasul? Terima kasih. Jadi pakai perbedaan ayat itu, ulama sepakat. Yang dianggap Rasul dari golonganmu sendiri itu tidak mencakup bangsa jin. Jadi Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul ke bangsa jin. Tetapi Allah hanya mengirim Nabi dan Rasul di bangsa manusia. Seperti itu. Dan bagaimana bangsa jin? Mereka memiliki kewajiban mengikuti manusia. Apa yang Allah turunkan agama ajaran kepada manusia, itu pula yang menjadi kewajiban mereka. Karena bangsa jin dari zaman dulu hidup selalu berdampingan dengan manusia. Selalu berdampingan dengan manusia. Jadi kumpulan jin itu tidak jauh dari kumpulan manusia. Pasti dia ikut berinteraksi dengan manusia. Makanya kalau kita lihat dari zaman dulu yang namanya tukang sihir, spiritual, penasehat, raja itu. Pasti ada yang masalah-masalah gaib. Bahkan di zaman Fir'aul sendiri. Ada yang menguasai alam jih. Tukang-tukang sihir. Jadi sejak Allah menurunkan Adam dari surga, mereka mengikuti kehidupan manusia. Dan mereka mengikuti ajaran nabi-nabi yang Allah utus di kalangan manusia. Pertanyaan yang kedua. Mengenai sedulur Bapak Limau Kansal. Makanya yang dua juga ada. Yang pertama apa tadi? Sukma, apakah seseorang bisa di-mediumisasi? Yang pertama, sukma seseorang ga bisa di-mediumisasi. Ya, ga bisa di-mediumisasi. Jadi yang pertama sekali, Untuk mengetahui, Untuk mengetahui, Sukma itu bisa di-mediumisasi atau tidak, Kita harus paham dulu apa itu sukma. Kalau yang tinggal paham apa itu sukma, Akhirnya ngawur ketika berbicara tentang sukma. Dengan bahasa sukma bisa di-mediumisasi, Sukma bisa di-kari, Bisa dikeluarkan, Dan lain sebagainya. Karena ketidak paham tentang sukma. Sukma itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Islam itu namanya nafs, Atau jiwa. Kalau bahasa Islam, itu jiwa. Kalau bahasa kita, Sunda Jawa itu, Sukma. Nah, kas dari mana asal-usul sukma itu sendiri? Kenapa dia ada dalam diri kita? Apakah Allah menciptakan sukma? Dari mana sumber? Mucurnya sukma itu sendiri. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, Yang Allah menciptakan adalah jasad kita dulu. Yang Allah menciptakan jasad kita dulu. Melalui kandungan ibu, Kita selama 120 hari. Ini dokter menyatakan, Ketika kandungan seorang ibu masuk usia 120 hari, Maka sudah terbentuk wujud manusia. Secara sempurna. Mata aja sudah ada, Ibunya ada, Lidahnya mengurutnya, Semua sudah lengkap sebagai seorang manusia. Tangannya walaupun memang bentuknya masih kecil. Tapi semua sudah lengkap. Ketika, Kandungan berusia 120 hari. Empat bulan. Jasad telah utuh. Telah sempurna yang diciptakan. Setelah wadah ini telah sempurna, Baru Allah menyiukan yang namanya ruh. Dari alam azami. Ruh semua manusia telah Allah ciptakan sejak zaman Nabi Adam. Jadi, ruh kita ini, Dicipta ini baru kita. Dalam satu waktu. Bahkan, Ruh kita dan ruh anak kita, Diciptakan ini baru. Jadi, Bukan mendadak Allah menciptakan ruhi. Tetik, Tapi sudah dari zaman Azali. Dan ruhi yang telah Allah ciptakan, Waktu di zaman Azali, Diambil sebuah-sebuah. Kata Allah kepada para ruhi yang telah Allah ciptakan, Milyalan jumlahnya. Hanya Allah yang tahu jumlah sesungguhnya. Alastu Rabbikum. Kata Allah. Wahai prahru, Apakah kau bersaksi, Bahwasannya aku adalah Tuhan. Lantas seluruh yang mendengar firman Allah pun, Menjawab, Kau bala syahidna. Mereka menjawab, Betul. Kami bersaksi, Bahwasannya engkau adalah Tuhan kami. Makanya ruhi sifatnya suci. Nah setelah Allah menciptakan jasad kita secara sempurna, Dalam kandungan ibu kita, Baru Allah tiupkan ruhi kita. Sesuai dengan kebedaannya. Jadilah kita manusia yang utuh. Karena apa? Sudah bertemunya jasad dan ruhi. Nah pertemuan antara jasad dan ruhi, Melahirkan yang namanya suhma atau jiwa. Jadi jiwa atau suhma itu ada, Karena bertemunya antara ruh dan jasad. Baru lah lahir, suhma. Makanya ketika ruh kita dicabut sama Allah, Secara otomatis suhma kita hilang. Ibarat komputer mati. Dia akan muncul kembali, Ketika Allah masukkan lagi tuh ruh, Kedalam jasadnya. Di saat, Orang yang mengantar kubur kita, Tujuh langkah yang terakhir, Orang yang terakhir. Allah masukkan kembali. Menghadapi malaikat murka dan nabi. Makanya ketika kita paham tentang suhma, Bahwasannya suhma itu, Adalah satu hal, Yang Allah ciptakan, Ketika bertemunya ruh dengan jasad, Suhma udah gak bisa diapa-apa. Allah menciptakan jiwa yang begitu sempurna. Fa'alhamah aku ilhamkan kepada suhma tersebut. Fujuh rohah wa taqwa. Kedul hataran dan ketakatan. Jadi suhma kita itu ada dua ruang. Ruang hujung dan ruang taqwa. Ruang ingkat dan ruang taq. Beruntung bagi mereka yang selalu membersihkan jiwa. Dan merugi mereka yang memotori jiwa. Jiwa yang taqwa diisi oleh malaikat rahim. Dan jiwa yang fujur diisi dengan korim. Sehingga melahirkan yang namanya nafsu. Nah pertanyaan yang kedua. Sedul papan lima panjang. Ini mau nyari dahil dimanapun gak akan ketemu. Karena konsep ini bukan konsep Islam. Apalagi ketika disandarkan ke dalam surah arwah dulu. Jadi Allah berfirman di dalam surah arwah dulu. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiriran. Bayangin. Malaikat menjaga manusia secara bergiriran. Baik dari depan maupun belakang. Siapa mereka manusia yang Allah berikan keutamaan penjagaan dari malaikat? Siapa kira-kira? Innaladzina qalu rabbunallah sumastakalu latanazzalu alaihibul malaikatu allatakafu walatahzah. Innaladzina qalu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata. Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Dan dia istiqamah dalam ucapannya itu. Tata nazaw alaihibul malaikat. Allah menurunkan malaikat kepada orang tadi. Selama dia istiqamah ketika telah mengucapkan Rabbunallah. Tuhanku adalah Allah. Istiqamah dia. Sesulit apapun kehidupannya tetap bersadar kepada Allah. Bukan kekadaan ukur apalagi kepada malucin. Entah bentuk kesulihah. Nyumpah, mendaftar, sebagainya. Apapun kesulitan yang dia hadapi. Apapun kekhawatiran yang menghantui dalam hidupnya. Dia selalu menggantungkan itu semua kepada Allah. Bukan kepada azimah. Yang pedih. Yang berani. Menggantungkan kepada selain Allah. Makanya perat. Orang-orang yang selalu istiqamah. Dalam ucapan Tuhan kami adalah Allah. Dan secara otomatis. Ketika kita mampu istiqamah dan ucapan kita itu. Harapan kita hanya pada Allah. Ketergantungan kita hanya kepada Allah. Permohonan kita hanya kepada Allah. Maka Allah secara otomatis akan mengirimkan malaikat. Sebagai perjagaan. Dan itu bergiriran. Depan belakang siang malam Allah akan selalu jaga. Allah ta'afu wa la ta'azam. Yang malaikat itu selalu memberikan semangat. La ta'afu wa la ta'azam. Jangan engkau takut. Dan jangan engkau bersedih hati. Karena apa? Ketika kita mampu istiqamah. Dalam ucapan Rambu Nambang tadi. Akan banyak tujian yang kita lalui. Akan banyak pendidikan yang kita alami. Tidak mudah. Bagi orang yang istiqamah. Menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Tidak mudah. Kadang ujian itu datang dari pasangan kita. Ujian itu datang dari anak kita. Dari orang tua kita. Dari tetangga kita. Namun ketika mereka mampu istiqamah. Allah akan daripada orang tersebut. Dengan malaikat-malaikat yang selalu Allah berikan semangat. Untuk memberikan semangat. Makanya konsep sebelum 4, 4, 5 pakter. Bukan bersumber dari ajaran Islam. Sekpat, tetan-malaikat yang elu lalui di disisubung. Sekretari ajaran Islam. Mohon. ParaBunctions. Sekretari ajaran pulang. Buka-buka-हfield Allah berubah. Ya tento. Sampai.. SampaiБaktan과 Senang ketika berubah. Kasih yang itu menangat semangat hanya ini hidupku 14 tahun. Sampai pun whininup. Terima kasih.